Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami disini dari kelompok satu ingin menjelaskan review kami tentang jurnal bahasa pelaporan bisnis yang dapat diperluas dan laporan keuangan penipuan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan efektivitas penerapan extensible business reporting language atau bisa disingkat dengan XBRL terhadap tingkat kecorangan laporan keuangan. Sampel ditutupkan dengan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh dari 81 perusahaan sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa XBRL dengan variable control size berpengaruh terhadap kecorangan laporan keuangan. Sebaliknya, variable control DAR, ROA, GTP, dan PBV tidak mendukung pengaruh XBRL terhadap financial statement fraud. Hasil pengujian juga membuktikan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan XBRL, di mana pengepuran kecorangan laporan keuangan lebih rendah setelah penerapan XBRL. Hasil ini berarti penerapan XBRL akan memaksa perusahaan untuk memberikan informasi yang akutembel dan tersebaran. Informasi bisnis dan keuangan yang dikumpulkan di XBRL adalah pembacaan dan pengoperasian format mesin, sehingga meningkatkan kemudahan penyebaran dan analisis pabrik, serta mempermudah untuk mendeteksi laporan keuangan yang mengandung kecorangan. Selanjutnya, latar belakang. Peningkatan jumlah investor pasar model akan sejalan dengan kebutuhan informasi yang semakin meningkat. Informasi lengkap dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Investor mencari informasi keuntungan. Keuntungan yang naik atau stabil akan terlihat lebih menarik. Tidak sedikit perusahaan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan keuntungan. Erik Tauhir yang pertama mengatakan, banyak BUMN yang melakukan window dressing. Perubahan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Beberapa kasus penipuan yang terjadi diantaranya adalah PT. Asuransi Jiwa Suaraya yang melaporkan laba palsu sejak 2006, serta dugaan korupsi di dalamnya. Yang kedua, OJK memberikan sanksi kepada PT. Hanson atau MYRX, karena tidak mengungkapkan PPJB kepada auditornya, sehingga mengakibatkan laba rugi yang material. Lanjutnya, laba bersih Garuda Indonesia dianggap ganjil keuntungan diperoleh berkat pendapatan operasional lainnya yang melonjak sebesar US Dollar 306,88 juta, dan modifikasi data kartu kredit bank Bukobin. Penipuan ini menyebabkan pendapatan berbasis komisi meningkat secara tidak tepat. Lanjutnya, menurut The Association of Certified Fraud Exterminers, penipuan laporan keuangan adalah tindakan salah saji material yang disengaja dalam laporan keuangan suatu organisasi. Tindakan kecurangan dalam laporan keuangan dapat disebabkan oleh tekanan dan ekspektasi kinerja. Nah, rumusan masalahnya itu, yang pertama, apakah penerapan XBRL mempengaruhi kecurangan laporan keuangan? Dan yang kedua, apakah terdapat perbedaan antara kecurangan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan XBRL? Lalu, ada tujuan dari penelitian. Yang pertama, tujuan dari penelitiannya itu sendiri adalah untuk mengetahui apakah penerapan XBRL dapat mempengaruhi kecurangan laporan keuangan? Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kecurangan laporan keuangan sebelum dan sesudah adanya penerapan XBRL? Nah, yang ketiga, ada manfaat dari penelitian ini sendiri. Nah, manfaat dari penelitian ini sendiri adalah sebagai acuan belajar tentang penerapan XBRL mempengaruhi kecurangan laporan keuangan. Oke, berikutnya adalah kajian pustaka. Jadi, berdasarkan teori keagenan, kesenjangan informasi itu bisa menjadi suatu faktor besar untuk memberi peluang kepada para oknum agen untuk melakukan tindak curang demi keuntungan dirinya sendiri atau alasan lain. Ketika laporan keuangan yang mengandung cur curangan ini akhirnya terjadi, pelaku atau oknum tersebut itu harus bisa menerima konsekuensi yang diberikan oleh perusahaan. Contohnya, misal denda, pencopotan jabatan, atau bahkan pemecatan. Dan pelaku atau oknum itu juga harus bisa menerima konsekuensi dalam masyarakat. Yaitu contohnya bisa tidak lagi dipercaya, atau bahkan klien-klien yang akan datang memutuskan kontraknya. Jadi, sudah tidak dipercaya lagi dalam masyarakat. Dan worst case yang akan terjadi pada sebuah perusahaan jika terjadi kecurangan seperti itu adalah perusahaan tersebut bisa bangkrut. Nah, kecurangan laporan keuangan itu yang sering terjadi biasanya adalah dalam bentuk manajemen laba. Ruiz pernah mengemukakan bahwa laporan keuangan yang mengandung kecurangan seperti manajemen laba itu muncul karena beberapa atau sedikit motivasi dalam diri seorang manajer tersebut. Seperti keinginan untuk mendapatkan bonus, kompensasi, atau keuntungan pribadi lainnya yang menguntungkan si oknum tersebut atau organisasi yang dipimpin oleh oknum tersebut. Nah, Bursa Efek Indonesia juga telah melakukan berbagai usaha yang digunakan untuk meminimalisir masalah tersebut. Ada dengan mengembangkan sistem pelaporan yang mereka sebut dengan Extensible Business Reporting Language atau yang disingkat dengan XBRL. Nah, XBRL ini sudah diluncurkan pada tanggal 22 Juni 2012. Jadi, sistemnya itu sudah diluncurkan atau dilepas ke publik. Nah, apa sih XBRL itu? XBRL itu adalah pelaporan berbasis digital dengan menggunakan bahasa pelaporan yang dapat disahkan. Syarat dan penjelasan yang ada di dalam sistem mereka itu atau di dalam sistem XBRL itu akan memudahkan pengguna untuk memahami informasi keuangan dengan lebih efisien lagi. Nah, menurut Bursa Efek Indonesia, mereka itu memberikan poin-poin manfaat yang terjadi atau yang didapat dari XBRL itu ketika dipakai. Mereka mengutarakan bahwa XBRL itu mempunyai sesuatu manfaat yaitu yang pertama bisa meningkatkan keterbukaan informasi lagi, lalu bisa juga meningkatkan layanan informasi, dan juga memudahkan pengumpulan data, pelaporan emittan, sehingga informasi lebih dapat diandalkan lagi oleh para pengguna. Ya, di sini penelitian ini penting dilakukan karena di Indonesia belum pernah dilakukan penelitian serupa. Selain itu, masalah kecurangan laporan keuangan seperti menjadi polemik sehingga rantai harus diputuskan perlahan. Penelitian ini tertai melakukan penelitian ini karena XBRL tergolong baru di Indonesia. Penelitian ini mengundikan peran XBRL dalam mengurangi kecurangan laporan keuangan. Nah, beberapa penelitian telah meninjau studi serupa seperti Leo Menyelidik dapat adopsi XBRL pada manajemen laporan. Nah, penelitian yang sama dilakukan KID, yaitu menguji pengaruh XBRL dalam menurunkan akrual diskresioner untuk perusahaan yang diharuskan menggunakan format XBRL. Lalu, hasil adalah bukti bahwa akrual diskresioner menurunkan setelah penerapan XBRL. Riset KID memberikan arahan untuk memperhentikan perusahaan diskresioneri akrual dalam menghitung manajemen laba yang merupakan proksi dari laporan keuangan yang mengandung kecurangan. Metode penelitian Data dalam penelitian ini laporan keuangan perusahaan terkait. Data diperoleh dari situs resmi perusaha efek Indonesia atau www.edx.co.id dan situs resmi perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah 674 perusahaan dan didapatkan 800 perusahaan sebagai sampel penelitian. Data dibagi menjadi dua bagian yaitu 3 tahun sebelum 2012-2014 dan 3 tahun setelah penerapan XBRL tahun 2016-2011. Penipuan laporan keuangan akan diproksikan melalui manajemen laba. Model manajemen laba yang digunakan adalah Modified Jones Model. Pengaruh variable XBRL terhadap financial statement fraud didukung oleh adanya 5 variable control berupa ukuran perusahaan atau size, return on asset atau ROA, debt to asset ratio atau DAR, produk domestik gruto atau PDB, dan harga ke nilai buku atau BBV. Penelitian ini menggunakan teknis analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS untuk menguji hipotesis jika nilai signifikan lebih dari 5% maka hipotesis diterima. Hasil dan diskusi Hasil penelitian ini menyatakan bahwa periode XBRL pasca memiliki tingkat agrual diskresioner yang lebih rendah daripada sebelum XBRL periode implementasi. Ini membuktikan XBRL dapat mengurangi manajemen laba sebesar mengurangi agrual diskresioner perusahaan. Selain itu, XBRL dapat mengurangi informasi asimetri sehingga dapat meminimalisir pelaku bertindak curang atau merugikan prinsipal dan pihak lain. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari penelitian ini sendiri, meskipun hasil empiris dari penelitian ini mendukung hipotesis, setidaknya ada dua batasan yang harus dipertimbangkan dengan cermat. Yang pertama, yaitu pendataan itu sendiri hanya dilakukan di Indonesia yang mungkin memiliki karakteristik pasar modal yang berbeda dengan karakteristik pasar modal yang ada di negara lain. Nah, perbedaan tersebut dapat berubah regulasi pasar, kondisi ekonomi, lalu undang-undang perpajakannya, atau mungkin dari peluang investasinya. Nah, oleh karena itu, hasil saat ini tidak boleh dianggap mewakili kasus umum yang ada di dunia. Namun, studi ini juga dapat menjadi referensi utama bagi negara lain yang lingkungan dan jenis industrinya itu sendiri mirip dengan lingkungan dan industri yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua, yaitu meskipun penelitian ini mengontrol pengujian hipotesis dengan lima variable control, namun hasilnya menunjukkan bahwa variable control tersebut mungkin tidak mempengaruhi hubungan antar variable. Hanya ada satu variable control, yaitu size yang dapat mengubah efeknya. Nah, sekian dari kami, kelompok satu. Sekian review jurnal yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.